Intro Polres Trenggale menerima 3 laporan dari korban kasus pencabulan oleh pengajar PONPES Pemeriksaan terhadap korban yang melapor dilakukan pada Senin 27 September hari ini Kasat Reskrim Polres Trenggale AKP Arief Rizky Wijaksono menjelaskan Tiga korban ini melapor setelah kasus pecat yang dilakukan oleh tersangka berinisial SMT 34 tahun dibongkar oleh Polres Trenggale Tersangka telah menjalani aksinya selama 3 tahun Jadi untuk ada terkembangan kasus pencabulan ini Mas, Alhamdulillah pada hari ini Tiga orang korban tambahan sudah jalan-jalan akan kita periksa untuk diminta keterangannya ya siang ini Lalu tiga korban tersebut juga akan kita periksakan terkait psikologisnya nanti Kalau untuk penambahan saksi apa ada tambahan untuk diperiksa? Saksi berarti sudah ada penambahan sekitar tiga Mas, jadi delapan Untuk penambahan dari PONPES ini seperti apa? Pendampingan dari teman-teman selalu mendampingi sih Mas ya Apalagi di sana juga mereka mendampingi korban-korban yang masih belum melapor ya Supaya lebih stabil aja ke kondisi mentalnya Tersangka yang merupakan warga desa kecamatan Pule, Kapupaten Trenggale itu mengaku Aksi yang dilakukan disebabkan hubungan yang tidak harmonis dengan pasangannya Kaset reskrip menghimbau agar 30 korban lain segera melapor ke Polres Trenggale Pihaknya menjamin kerahasiaan identitas pelapor Tersangka dijerat dengan Pasal 76E Junto Pasal 82 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 4 Undang-Undang RI 17 tahun 2016 Tentang penetapan perpusatu tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak SMT diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun Serta denda paling banyak 5 miliar rupiah Karena tersangka adalah guru dan korbannya lebih dari satu orang Hukuman pidana ditambah sepertiga dari ancaman Dari Trenggale, Simon Bagus, Muhammad Hirlambang melaporkan